Kacamata, ini tetap, kacamata tetap, dan ini kacamata jalan, ya, yang ini. Ini nanti di, ya ini yang tetap, itu yang jalan. Ini nanti posisinya bisa di sini. Ini sama hanya dengan, kalau pasti maju mundur. Kita bisa posisikan di sini, di tengah, atau di mana aja. Ya, kalau misalkan panjangnya setengah meter, selain ditopong oleh kepala lepas, berarti kita posisikan di tengah-tengah untuk kacamata jalan-jalan. Supaya itu tadi, benda kerjanya tidak berubah, atau tidak melenting, ya, atau tidak ada getaran atau goyangan. Jadi, pada waktu proses penyayatan itu stabil. Ketika kita nyayat setengah milih, ya, setengah milih semuanya. Kalau tidak, tidak dibantu dengan itu, resiko, kadang terjadi di hasil akhir itu, benda kerja akan berbentuk elok, ya, atau lonjong, atau penyong, dan sebagainya. Jadi, nggak sama diameternya. Nah, jadi itu tadi. Fungsi dari kepala lepas, salah satunya, yang paling utamanya, menyanggah benda kerja. Pada waktu proses pemubutan, benda kerja yang panjang. Fungsi berikutnya itu untuk pengaboran, atau membuat bubang. Kalau membuat bubang di mesin bubut, ya, menggunakan kepala lepas. Kita tinggal ganti senter putarnya ini, ya, menggunakan senter leg, atau arbor. Oh iya, cara membuka senter leg ini, jangan dipukul. Sekuat apapun kita mukul, yang terjadi, yang hancur ini, ini, kepala lepasnya. Ulirnya akan patah, ulir di dalamnya. Jadi, ini cukup kita tekan ke belakang, nah, dia keluar dengan sendiri. Untuk pemasakannya pun cukup, nggak usah kuat-kuat. Seperti ini, ini udah kuat, nggak akan lepas. Ya, cara bukanya hanya diputar ke belakang. Nah, kalau mau pengaboran, berarti kita menggunakan arbor. Ya, chuckbor, banyak nama-namanya ini. Ada senter leg juga, namanya sama aja. Sama, kita tinggal majuin dikit, langsung. Nanti bor kita catok di sini. Nah, selain membuat bubang, sebenarnya bisa juga pengetapan di sini. Tapnya tadi, kita catok di arbor ini. Tapi, kalau misalkan kita belum terpiasa, yang terjadi hancur. Baik ulir, ataupun tapnya yang dapat memakai. Makanya, enggak ambil resiko, saya jarang menggunakan kepala lepas untuk proses pengetapan. Nah, fungsi berikutnya, selain membuat lubang, kepala lepas ini juga untuk nyeting titik senter paha. Ya, untuk nyetik titik senter paha. Kita tinggal samakan dengan ujung senter ini. Berarti, pahatnya tadi sudah senter. Ketika sudah sama dengan ujung senter putar ini. Terus, kepala lepas ini juga untuk menentukan tinggi mesin bubun. Kalau misalkan ada yang nanya selengnya, berapa tinggi mesin bubun, ukurannya. Kita jangan ngukur dari sini ke bawah. Jangan ngukur dari sini ke bawah. Tapi yang kita ukur, itu dari senter kepala lepas sampai ke bed mesin. Hanya ini. Itu tingginya. Bukan tinggi dari sini sampai ke lantai. Itu bukan tinggi. Ya. Karena banyak mesin bubun. Kalau misalkan ada saudara atau pernah bagap PPL di soldier. Bisa, itu mesin bubun juga ada dalam kontainer. Tapi kapasitas pembubutannya, paling cuma diameter berapa ini. Ya, bukan tinggi besarnya mesin bubun. Tapi, cakupannya, dia bisa memproses bentuknya diameter berapa. Yaitu, tinggi atau besarnya mesin bubun. Atau panjang. Jadi, kepala lepas ini penentu panjang atau tinggi dari mesin bubun tersebut. Panjang yang bisa dibubut di mesin bubun. Dari sini sampai ujung kepala lepas. Ketika ini bentuk di sini, berarti sampai di sini. Panjang yang bisa dibubut. Berarti ukuran dari mesin bubun ini. Dari bubun ini sampai cekam atau cakcam. Bukan dari ujung sini sampai ujung ini. Ingat, untuk menentukan tinggi dan panjang mesin bubun. Dari ujung sini sampai bed mesin. Dari ujung center sampai cekam atau cekam. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan. Pak, untuk ini, nanti slide-nya di sini, Pak, ya? Sama, ya? Ini dilepas dulu. Itu baru dipasang. Kacamata jalan ini. Ini dinamakan dengan kacamata jalan. Karena dia berjalan-jalan bisa dibisak. Itu jarang digunakan. Kenapa? Karena kita tidak pernah memubut yang panjang. As-as yang panjang. Kalau memubut as-as panjang itu wajib. Ini harusnya ada. Ini ada. Tapi baunya agak hilang. Karena yang menggunakan mesin ini bukan hanya di SDT, ya? Kalau setiap harinya itu digunakan oleh SMK. Jadi kita juga susah untuk perawat. Semoga-semoga ketika kita ada live sendiri, nanti di sana. Penggunaan. Ini jangan sampai lebih dari 80. Karena ini maksimalnya di 90, ya? Kalau lelat dari 90, dia akan lepas. Itu kadang susah kita akan masukin lagi. Ketuali kita bongkar semua ini. Baru kita seping. Jadi kalau bisa, pada waktu proses memajukan kepala lepasnya ini, jangan sampai ini. Angka 80. Ini ada. Dari 0 sampai 90. Untuk seping ajalah ke 80-nya. Oke, ada pertanyaan. Di keperlapas. Nah, putaran bor. Itu tergantung proses penyayatannya. Kalau bor itu standar. Putarannya itu dengan liat jarunjang. Yang searah atau berlawanan. Kalau berlawanan, dia tidak akan penyayat. Iya gak? Kalau penyayatan bor itu yang berlawanan, yang searah dengan, eh berlawanan dengan jarunjang. Jadi, mesin bobot ini, banyak tipenya. Tergantung tipenya atau modelnya. Tuas dan yang lain sebenarnya sama saja. Hanya penempatannya saja. Atau model-model yang boleh tukar. Tapi kalau fungsi-fungsinya semuanya sama. Mau bentuknya warnanya pink, ungu, dan lain-lain sama saja. Nah, kalau mesin bobot ini ada dua arah putaran. Nah, ini yang putaran. Berlawanan. 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 Berlawanan dengan arah jarunjang. Ketika penyebaran, itu harus yang berlawanan dengan arah jarunjang. Ketika kita salah penggunaan tuasnya ke atas. Berlawanan yang searah dalam jarunjang. Bornya akan habis. Nggak akan berlainan. Kalau kita salah putaran, dia akan nyanyi. Berlawanan yang berlawanan. Kalau kita tekan, kalau banyaknya, lihat putarannya. Oke, kita lanjut. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalkan kita ke bawah, terus sekaligus ke atas. Itu aman nggak buat mesinnya? Aman. Aman. Yang tidak diperbolehkan, nanti kita jelaskan tentang pergantian speed. Atau putarannya. Nanti ada lurutannya terakhir. Ada lagi? Yang lain? Kalau tidak, lanjut ke bawahnya. Biar berurutan ya, biar enak. Nanti tinggal akhir semuanya, baru kita bahas. Berikutnya, ini disini ada bed mesin. Atau bisa disebut dengan rel. Bed atau rel. Ya, fungsinya hanya untuk jalannya, maju-mundurnya, eretan. Ini eretan. Ya. Kepala lepas. Atau kacamata jalan. Dan sebagainya itu. Selain bed mesin, kita turun ke bawah. Ini ada sumbu-sumbu. Ya, ini sumbu transportir. Sumbu transportir ini yang berbentuk kulir segi empat. Atau kulir khusus ya. Ini sumbu transportir. Ini hanya untuk penanda. Bahwa settingan pada waktu kita proses, mau proses pembuatan kulir, itu sudah benar atau tidak. Ketika ini berputar, ya. Berarti sudah benar. Tapi benar dan tidak, ukuran kisah, itu tergantung kita nyetuk. Intinya ini hanya untuk menanda bahwa, settingan kulir sudah berjalan. Karena apa? Kalau ini tidak berjalan, nanti eretan, otomatisnya ini tidak akan berjalan. Karena nanti ini, ini tuas otomatis yang berhubungan langsung dengan sumbu transportir. Ketika sumbu transportir ini berjalan, dan tuas ini kita tekan, dia akan berjalan maju-muluk. Kalau tidak, dia tidak akan berjalan maju. Pembawahnya, ini ada sumbu pembawah. Sumbu pembawah itu penanda bahwa otomatis penyayatan, atau feed rate pada waktu proses penyayatan itu berjalan atau tidak. Untuk tuas otomatis, ini berhubungan dengan tuas otomatis yang ini. Ini tuas otomatis penyayatan. Ini ada dua fungsi. Yang satu penyayatan memanjang, maju dan mundur. Yang satu, ya bukan maju dan mundur, memanjang ya, kiri kanan. Yang kedua, untuk proses maju dan mundur. Melintang, ya. Atau per tingkap. Kalau ke sini horizontal, berarti kan, ini untuk otomatis penyayatan horizontal, ini vertikal. Jadi, ini penyayatan ke depan, atau bisa dibilang pada waktu proses bubut muka, pesi. Itu, kalau kita pengen halus hasilnya, kita bisa menggunakan otomatis melintang ini. Kalau nggak mau, manual. Kalau penyayatan memanjang, berarti ini kita gunakannya untuk memanjang. Nanti kita coba satu persatu. Ya. Ketika sumbu pembawa ini tidak jalan, maka otomatis mau kita pakai atau tidak, tidak akan mau berfungsi. Eratannya tidak akan maju ataupun mundur. Betul. Lanjut ke sini. Di sini ada rumah pahat. Ini banyak namanya, ada rumah pahat, ada dudukan pahat, ada penjepit pahat, turpos. Ya, itu bersama saja intinya. Kalau bahasa asingnya, itu bisa dinamakan dengan turpos. Bisa dudukan pahatlah, yang gampangnya ya. Jadi kita nyatok pahat, nyatok tadi, kartel, itu adanya di tulpos. Fungsi dari dudukan pahat ini, ya untuk menjepit, pisau, atau alat sayat yang lainnya. Itu adanya di tulpos, atau dudukan pahat ini. Ke bawah ini ada eretan atas. Ya. Yang kedua, ini ada eretan lintang. Yang ketiga, ini ada eretan bawah. Kalau gabungan ini semuanya, bisa disebut dengan, aprol. Eretan bawah, ini untuk penyayatan ya, pengaturan pipet, maju-mudurnya. Kalau eretan lintang, nanti untuk ketebalan penyayatan, atau bisa proses, pembubutan melintang. Kalau eretan atas, nanti pada waktu kita proses, pembubutan tirus, pembubuan tirus, atau penyayatan-penyayatan, yang berbentuk lainnya. Setelah eretan, kita ke sini. Ini, dinamakan tadi dengan cekam. Bisa disebut cekam, cak, catok, ya, atau cekam universal. Ini yang dinamakan dengan cekam universal. Atau cekam otomatis. Atau cakrahang tiga. Sama saja semuanya. Ya. Terus, ke sini, ini ada dudukannya. Namanya, kepala tetap. Ya, fungsinya, ya, untuk dudukan cekam, catok, atau cap. Kepala tetap. Terus, ke sini. Ini ada tuas, untuk kecepatan, RPM. Itu pengaturannya ada di sini. Ya, itu tadi. kalau giginya enggak gampang, supaya enggak gampang rontok. Jangan sampai proses ininya masih nyala. Ini masih nyala seperti ini, kita langsung mengganti, atau merubah, atau menggerakkan tuas RPM. Ini, resikonya, jirbok, atau roda gigi yang ada di dalam, itu akan rontok. Akan hompong. Atau bengkok. Dia enggak stabil lagi. Ya. Terus, kebawah, ini ada tambang emergensi, ini ada tuas, ya. Ini untuk perangkatan. Oh, ini. Ini ada tuas, pada waktu proses, maju dan mundurnya, atau pada waktu proses, bisa otomatis, bisa pembuatan ulir. Itu pengaturannya ada di sini. Yang kebawah, ini ada untuk tuas-tuas, setting otomatis, dan setting proses pembuatan ulir. Bedanya, tuas yang bawah dengan yang atas, kalau ini, kondisi mesin pada waktu kita mau merubah, itu harus kadar mesin, enggak, nyala ya, mati. kalau yang bawah ini harus kadar nyala, atau hidup. Mau menggerakkan tuas yang bawah. Kalau dalam keadaan mati, bisa aja, tapi keadaan susah. Dan itu bisa nanti merusak tuasnya. Semuanya ini dinamakan dengan jirko. Nah, di sini sudah ada tabel-tabel, tabel-tabel untuk kapasitas ulir yang akan kita buat. Ulir yang akan kita buat itu ulir apa? Ada ulir windboard, ada ulir matrik. Tapi yang rata-rata yang sering kita buat itu ulir matrik. Jangan dulu berkata ke ulir windboard, nanti terlalu pusing ya. Kita ke ulir matrik aja, untuk mempelajarinya minimal harus satu semester, sebenarnya, untuk ulir. Karena jenis-jenis ulir itu terlalu lumayan banyak. Ulir segi empat, ulir trapezium. Kalau yang di PJT sering lihat seperti bentuk trapezium, itu ulir trapezium. Yang sering digunakan untuk bendungan-bendungan, yang lebih kuat itu menggunakan ulir trapezium. Kalau ulir segi empat, seperti ini. Atau kong-kong tambahan pan, itu pakai ulir segi empat. Ya. Karena nggak gampang seleknya. Pintu air, Pak. Pintu air juga itu menggunakan oleh segi empat. Itu pahatnya itu berbentuknya alus. Pake pahatan. Nah, disini ada tom simpore, tabel ulir matrik disini. Ini macam-macam kisarnya. Tapi kita nggak bisa sembarangan asal, menggunakan tuas yang ada ini. Kita lihat dulu kisarnya. Kalau kisar di bawah 1,75, kita bisa menggunakan ini yang atas. Roda giginya berarti menggunakan roda gigi yang jumlahnya 24, 120, dan 48. Ini kalau kita mau membuat kisar ulirnya yang maksimal di angka 1,75. Kalau di atas 1,75, kita harus merubah roda gigi yang bawah. Jadi yang atasnya yang tadinya 24, jadi 48, yang 24 jadi perindah ke bawah. Jadi kita harus setting roda gigi disini. Nah, kalau kisarnya 1,75, ke bawah 1,75, 1,5, 1,25, ya. Ini roda giginya. Yang atas 24, ya. Yang tengah berapa nih? Metrik mana metrik? Yang tengah 120, yang bawah 48. Paham ya? Ingat ya. Jangan sampai nanti kisarnya 2, teman-teman masih menggunakan jumlah roda gigi ini. Tidak akan jadi. Jadi harus disesuaikan dengan yang ada di tabel. Kalau kisarnya di atas 2, 2, 2,5, 2,75, 3, berarti pakai yang bawah. Ini maksimal di atas. 7 kisarnya. 7 mili. Berarti roda giginya yang 48 pindah ke atas, yang kecil pindah ke bawah. Hanya itu sih. Keramida ini berapa? Hmm? Keramida ini. Ya tinggal buka aja baut-bautnya. Oh, ini pasti bisa. Ya. Itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut proses pemotongan benda kerja. Supaya minggu depan kita sudah punya benda kerja. Pak mau tanya speed, gimana Pak? Yang atur speed. Ini. Maksudnya ada... Tabelnya ini? Acuannya. Acuannya. Contoh. Kita mau speed yang 100. Tinggal geser ke bawah, tarik ke atas. B1. Benar nggak? B1 ya. Coba lihat lagi. Coba lihat lagi. Nah, lihat dulu tabelnya. Nanti kita praktekan. Nah, ini 1-2 apa, Pak? 1-2. Nah, ini tergantung dari kecepatannya juga. Kita mau kecepatan yang mana? Karena berbeda-beda. Kita harus merubah lagi tabel. Eh, ini roda gigi. Rode gigi. Kalau yang ini berarti kita menggunakan tabel yang atas. Ya, kita coba dulu ya. 100. Kita pengen RPM-nya ya. 100. 100. B? 1. B1. Nah. Kalau ini sudah 1 ya. Tinggal tanda panah ini harus ke arah B. Ceng. Nah, berarti belum pas. Ini bukan 100. 100 itu. 65. Coba A1. B1 ini ya. Oh, ini 360. A1. A1. Kita ambil yang paling cepat. Yang cepatnya berapa? 1800. 1800. Berarti A2. Ya. A2. 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 8. A3. A2. A3. Berapa ini? A3 A2 A2 ya? A2 A3 ke dalam Kalau A3 A3, 840 ya Nah, lebih lambat lagi Kalau mau 500 B2 Ini 500 Pak, ini belum paham yang ini Pak 1, 2 Ini kaitannya apa? Speed spindle 1, 2 Ini tergantung dari roda giginya Oh, ini gear banyak Pak Oh, dibalik itu Pak Kebalikannya Kebalikannya Kirain ada gear di luar gitu Dipasang lagi Enggak Cuman yang ada di sini ada Dituker ya Penukaran Tadi kan ada 2 Ada 2 Itu ditukar aja Iya Lihatnya yang keduanya Pak ini Kalau ini sih semuanya Kalau ini yang bawah Ini untuk setting otomatis Ya Kalau 4-4 nya ini Untuk setting Gulir Gulir Metric Contoh Kisarnya berapa di situ? Ini gambar 1,5 1,5 Kita cek ya 1,5 Berarti A2 Ke M M2 M2 Nyalain mesinnya Coba Coba Mana? Metric 1,5 Pindahin A2 Itu A Ini 2 ini Sini M2 A2 M2 M2 Oke Nah Ini udah jalan ya sumbo transportirnya Iya Iya Ya Ya nggak? Kalau satu transportir ini nggak jalan Nggak bener berarti Oh Pak Storiumnya Nggak pas pada setting baru kita tekan kuasa otomatis ya otomatis udah habis nah untuk kembali di bolak balik ini tergantung tiga-tiga arahkan kekalannya ya enggak ke penyayatan dulu kesana kalau sekaligus aman Pak aman balik tapi hal-hal lebih baiknya mati dulu lah tapi nggak apa-apa sih kalau ulir itu memang harus sambil mundur ya Pak kalau mati dia masih maju masih maju ya ketika pas nanti pahat akan menabrak ke ujung benda kerja yang lainnya yang enggak masuk ke kategori ukurannya makanya pada waktu kita mau memutar balik arah kita harus posisi pahat mundur jadi harus cepat pahat mundur ini balik arah kalau enggak pahat mundur dia nyanyi kembali jadi habis lagi kalau pas mundur itu pasti pertengahan tidigiannya ya kecepatan otomatis hanya dua ini satu dan dua berarti melintang enggak ada ya Pak kecepatan otomatisnya ya feedbacknya hanya dua kalau dua berarti cepat kalau satu lambat eh kita coba kecepatan otomatis Hai terus kenapa ya dia udah jalan nah dia udah jalan ya tinggal ini hanya untuk melintang dan maju dulu aja dulu ya maju ini mundur ini untuk yang yang vertik eh horizontal ya yang horizontal atau memanjang jadi kita nggak perlu pakai manual karena pada waktu manual nah penyaiatan yang bagus itu jangan berhenti-berhenti nih jangan berhenti-berhenti seperti ini harus continue makanya jangan menggunakan tangan satu tangan satu dia nggak akan stabil kalau manual ya kita harus menggunakan tangan jadi terus nyambung ya akhirnya nggak akan ada seperti garis-garis nantinya jadi halus kalau ingin kalau pengen rata halus sama ya kita menggunakan tangan ini yang berhenti-terimal ya ini yang horizontal kalau yang vertical Enggak ada perubahan kan? Oh iya Ini kalau satu tuh lambat Lebih lambat lagi Berarti kalau dua Kecepatannya lebih kencang Ya Kalau mundur Berarti arahnya aja yang dipukul Oke Terus disini Ini ada Rem Rem cakram Atau rem emergensi Tapi ini udah Enggak pakem ini Hanya-hanya mematikan Yang ini yang masih pakem Harusnya dia langsung berhenti Ketika terjadi keselakaan Ketika kita diinginkan Harusnya langsung mati Baru kita Perubah lagi Jika pahat nabrak nih Langsung aja tekan Ya Ini misalkan kita kagok Mau memegang Tuas Kita bisa langsung Makanya temen-temen Pada waktu nyeting Ketika benda kerja Masih nyeting pahat Benda kerja Supaya gak terjadi hal-hal yang kita dinginkan Emergensi harus dimatikan terlebih dahulu Takut Temen yang lainnya Seperti ini Seperti ini Misalkan Atau remengnya Gak cowen Gitu kan Itu nanti Malah terjadi kecelakaan Terus yang berikutnya Terus yang berikutnya Yang tidak dikebolehkan itu Fungsi cap Ini kadang keterbiasaan Kita habis buka Itu Mediuming Ini sangat bahaya Jadi ada temen yang lain Kalau lihat seperti ini Buru-buru dicabur Karena kadang Kita toledor Ujung-ujung langsung Nyalain mesin Disini ada temen yang Yaudah ngebantin Pengalaman Waktu saya jadi teknisi Di YPK Padahal ini tumbuh Ini masuk ke tengah Putarannya kencang Ya Langsung ngebantin Masuk ke tengah Ini sangat bahaya Terus yang berikutnya Kalau bisa Jangan pakai baju Yang longgar Yang bombrang Di prioritaskan Menggunakan Yang antibara Anggap seperti ini Antibara Jadi dia tidak Apa ya Cipira Hasil penyayatan Ini kan panas Kalau kita tidak Menggunakan kulem Atau air pendingin Panas Yang nempel Langsung nyerap Apalagi kalau yang Seperti ini Minimal PR4 Makanya Kita ada Jazz lab Sebenarnya Tapi jazz lab Kita peruntukannya Bukan untuk Di mesin Jazz lab yang ada Itu diperuntukannya Untuk praktek meteorologi Untuk pengukuran Karena kalau di Mesin bubur Itu tidak boleh Yang panjang Justru Kalau panjang Boleh Dengan catatan Tetap Jangan Gombrang Diwajibkan sih Panjang Sebenarnya Tapi catatannya Jangan Gombrang Harus pas Kelingkar tangan Kalau Gombrang Yang ditakutkan Nanti bisa Ngait kemana-mana Atau ke bawah Jadi Terus berikutnya Yang rambut panjang Dioptimalkan Menggunakan topi Jangan rambut Lanjang Yang ditakut Rata-rata Kita kan pada waktu Mesin Proses Di sini Di drum Yang rambut Kayak gitu Kadang kita Ini ke bawah Dan baju Juga harus ketat Gak apa-apa Perut maju Yang penting Bajunya Pas Karena kadang Kalau yang longgar Dia akan masuk Kesini Kita gak sadar Ke bawah Makanya Proses pengukutan Posisinya harus Di belakang Di sini Jangan di sini Di sini Yang ditakutan Cekam ini longgar Kita lupa ngecek Ya Karena keteledaran Error itu pasti ada Kita antisipasi Ketika ada Mesin berjalan Kita jangan Di situ Atau di sini Jangan sejajar Dengan cah Ini Ya Kalau Putaran kenceng Dia lepas ya Membandingnya Pasti yang Searah Kalau di sini pun Kadang Dram Atau percikan-percikan Dari hasil pengukutan Dia akan mengarah Kesini Terutama Ini Pasisi Kalau misal Pasisi Di sini Pasisi penyayatan Di sini Terus Pada waktu Dram Kadang kelihatan panjang Hasil penyayatannya Mau tipis Ataupun tebar Atau segede Rambut pun Jangan coba-coba Dipegang Pakai tangan kosong Karena Biarpun Hanya sebesar Rambut Itu tetap Kita harus menggunakan Kalau Kalau Kita matiin dulu Kita cari aman aja Matiin dulu Mesin Baru kita Sakukan Dramnya Ya Kalau tidak Pengalaman saya Pada waktu Jaman sekolah Yang melatih saya Satu jam Di Bang Samson Di Banggar Setuju Ini putus Tangannya Karena apa Dia ngambil Di sini Dram nungkuk Speed Kencang Memang Yang dia Sayat Dia pada waktu Finishing Itu Mungkin 0,1 0,2 Tapi Yang dari 0,1 0,2 Tadi Dia mau Ngebuang Yang di sini Itu Pakai tangan kosong Ternyata Yang tipis Membawa Semuanya Di sini Terbawa Putaran Jadi Kalau Mau Membersihkan Harus Lalu Diperhatikan Keadaan Mesin Dalam Tidak Mati Atau Tidak Nyalah Matiin dulu Itu Lebih aman Kita Anggir aman Aja Karena Kategoran Yang penting Jadi Intinya Kalau keadaan Mesin Kita Jangan Ditinggali Ketika Kita Mau Ngerokok Atau Ambil Barang Bibi Matiin Kita Cari Aman Aja Dan Intinya Saling Mengingatkan Dengan Teman-teman Yang lainnya Tidak 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 Tidak